Mari kita belajar lagi, saya ingin tanya MCB mana yang akan trip atau jeklek jika posisi MCB-nya seperti ini. Di sini ada MCB KWH, di sini ada MCB yang di dalam rumah. Nah, di sini juga ada amperenya masing-masing sama yaitu 6A dan 6A. Yang sudah kalian tahu yaitu tujuannya ke instalasi rumah. Nah, pertanyaannya jika MCB KWH 6A, jika MCB dalamnya 6A, jika terjadi sesuatu di instalasi rumah itu, mana yang akan jeklek teman-teman? Kalau bisa jawab, silahkan langsung jawab di komentar. Jika ingin lanjut, akan saya jelaskan MCB mana yang akan jeklek. Jadi, MCB yang akan jeklek itu tergantung dari masalahnya apa di instalasi rumahnya. Nah, dicontohkan di sini masalahnya adalah short circuit atau terjadi short di instalasi rumahnya. Jika di instalasi rumah terjadi gangguan short circuit, biasanya jika MCB-nya sama seperti ini, yang akan trip yaitu MCB KWH. Atau bisa juga kedua MCB-nya trip kedua-duanya. Nah, itu adalah jika terjadi short circuit. Nah, bagaimana jika kita MCB dalamnya kita ubah menjadi 4A? Mana yang akan trip atau MCB-nya jeklek jika terjadi short? Yaitu pasti MCB KWH, teman-teman. Kenapa MCB KWH? Ya, karena short circuit. MCB KWH itu biasanya lebih sensitif daripada MCB yang dalam rumah. Fakturnya apa saja? Biasanya ya fakturnya dari segi merk juga atau dari segi kodenya juga. Kayak gitu, teman-teman. Maka dari itu, jika hampirnya teman-teman walaupun dikebawahin, maka tetap yang akan jeklek yaitu MCB KWH. Nah, jika contohnya mereknya sama nih, disini contohnya Schneider, disini juga Schneider. Biasanya kedua-duanya juga akan trip, teman-teman, atau jeklek jika terjadi short circuit. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika ampere MCB dalamnya digedein atau menjadi 10 ampere yang KWH-nya 6 ampere? Ya, sudah jelas ya. Disini pasti akan jeklek yaitu yang KWH meter, teman-teman. Seperti itu. Jadi, sepertinya yang 10 ampere ini nggak ada gunanya ya. Jika terjadi short circuit. Untuk selanjutnya, masalah apa nih di instalasi rumahnya? Yaitu masalah beban lebih. Tadi kan short circuit, sekarang beban lebih masalahnya nih. Jika terjadi beban lebih, terus MCB-nya 6 ampere yang KWH, yang dalam rumah juga 6 ampere. Mana yang akan jeklek? Yaitu MCB KWH, teman-teman, yang akan trip. Kenapa? Kan sama 6 ampere, 6 ampere. Pasti teman-teman ada yang sudah jawab nih. Betul, teman-teman. Yaitu perbedaannya dari segi kodenya. Nah, seperti ini. Kenapa bisa beda gini? Biasanya MCB PLN itu berkode CL, teman-teman. Jika kita beli sendiri di dalam rumah ya, yang khusus MCB Seekering, biasanya yang tipe C atau C6. Silahkan, teman-teman, sekarang cek di rumahnya apakah di dalam rumahnya ini MCB-nya tipe C atau CL. Karena di MCB KWH biasanya tipe CL, lebih sensitif. Untuk perhitungan antara CL dan tipe C, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Silahkan linknya di atas kanan saja ini. Itu lebih detail untuk penjelasan antara tipe CL dan C. Nah, bagaimana sekarang jika MCB dalamnya disamain? Nah, menjadi CL6A, dalam juga sama. CL6A, teman-teman. Biasanya jika ada beban lebih di rumah kita, maka yang ceklek yaitu yang MCB KWH juga, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena biasanya MCB KWH dan MCB dalam itu mereknya beda, teman-teman. Dari segi merek beda itu biasanya mempengaruhi sensitifitas dari MCB tersebut. Walaupun sama-sama CL, maka akan MCB KWH yang trip. Tapi bisa juga disini terjadi dua-duanya trip jika terjadi beban lebih karena sama menggunakan tipe CL. Nah, jika teman-teman menggunakan merek yang sama, disini contohnya merek Schneider, di dalam rumah juga merek Schneider. Di KWH meter juga CL6A, di dalam rumah juga CL6A. Maka jika terjadi beban lebih, bisa jadi yang dalam rumah yang trip, teman-teman. Karena kodenya disini sama-sama CL dan sensitifitasnya biasanya sama, teman-teman. Jadi yang akan trip, yaitu yang MCB dalam rumah kita. Nah, sekarang bagaimana jika kita gedein untuk ampere MCB dalam rumahnya? Kita gedein menjadi 10 ampere. Maka jika terjadi beban lebih di instalasi rumah kita, maka yang trip itu sudah pasti yang KWH meter, teman-teman. Kenapa yang KWH meter? Ya sudah pasti disininya kelihatan. Dari ampere juga, walaupun mereknya sama, walaupun kodenya sudah sama, CL dan CL, tetapi jika dalam rumahnya 10 ampere, maka yang trip yaitu yang 6 ampere. Karena kan beban rumahnya disini lebih dari 6 ampere, maka yang dijaganya yaitu 6 ampere. 10 ampere mah ya diam-diam baik gitu. Karena ampere-nya yaitu 10 ampere. Nah, sekarang kita kecilin nih si MCB dalam rumahnya. Contohnya menjadi 4 ampere. Kalau kayak gini, jika terjadi beban lebih, maka yang trip yaitu yang MCB dalam rumah. Sudah pasti ini mah, MCB dalam rumah. Walaupun tipenya yang C juga ya, pasti yang trip yaitu yang MCB dalam rumah. Karena apa? Karena ampere-nya lebih kecil daripada ampere KWH. Jadi seolah-olah disini beban lebihnya, melewati 4 ampere akan langsung trip si MCB KWH-nya. Yang KWH-nya disini antang-antang saja, karena belum melewati 6 ampere. Jadi kalau dipasang seperti ini teman-teman rugi ya. Jadi seolah-olah teman-teman hanya memakai daya yang 900 pol ampere saja, bukan yang 1300. Seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah singkat ceritanya bagaimana terjadi trip di MCB-nya teman-teman. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar saja di bawah. Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.